Alhamdulillah Kalau jiwa kita sehat, badan kita sehat, tentunya kita bisa melakukan aktivitas apapun, tentunya dengan aktivitas yang positif. Pemirsa yang budiman, khususnya tes, pencipta tes menggunakan motor, di sini kami akan mengupas bagaimana cara memasang ring piston yang baik dan yang benar. Tentunya ada dua rahasia yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah rahasia pada ring oli, dan yang kedua adalah rahasia pada ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Bagaimana caranya? Kita saksikan bersama-sama. Yuk Oke, untuk pemasangan ring, kami menggunakan ring yang original. Ini menurut saya, ring yang condong, warnanya agak putih menggilap ini adalah ring kompresi pertama, terus ini yang warnanya hitam, ini adalah ring kompresi kedua. Dan kalau kita lihat karakter ring ini, dan kalau kita lihat karakter ring ini beda jauh ya, beda jauh ini antara. Ring yang pertama ini jaraknya atau lebarnya, ini lebih atau kurang lebar daripada yang ini, atau ring keduanya ini, ring kompresi kedua ini lebih lebar. Terus, kalau ring kompresi kedua ini ada jenongan, ini ada jenongan, terus kalau ring kompresi yang kedua tidak rata. Terus, pemasangannya jangan kembali. Ini yang ada kodenya begini, tulisan 25, ini adalah kode produk, ini harus diatas, ini juga harus diatas. Terus, bagaimana cara pemasangan ring yang baik dan benar, ini akan kita kupas. Terus, ini adalah ring filter oli. Ring ini tujuannya atau gunanya untuk memfilter oli supaya jangan sampai naik ke ring kompresi kedua dan ring kompresi pertama. Dan di sini ada lubang-lubang ya. Ini memang harus, istilahnya apa ya, harus polong. Tidak boleh rapat ini. Yuk kita mulai pemasangan ring oli dulu ya. Ini sering kita abaikan ya, terutama masalah pemasangan ring olinya ini sering kita abaikan. Pemasangan ring oli ini kadang-kadang di mekanik pemula maupun di yang sudah senior kadang-kadang di abaikan. Ini sebetulnya ada aturannya ya, ini ada aturannya. Ini di dalam gap ini, nah ini gap ini namanya ya. Jadi antara ini dengan ini, jarak lah ya. Ini kan menghadap ke atas. Yang sering kita abaikan adalah cara pemasangan begini, ada yang kebalik ke gini. Ini yang benar adalah menghadap ke atas. Bagi contoh begini. Artinya ini untuk clap masuk ya. Nah ini, jadi sambungannya atau gapnya ini menghadap ke atas ini mas ya. Nah ini nih, ini menghadap ke atas. Jangan sampai menghadap ke bawah. Karena ini juga sangat berpengaruh dengan keawetan ring share ini sendiri. Nanti saya jelaskan bagaimana kok pemasangan begini kok. Ringnya juga awet, seniornya juga awet. Nah, terus. Ini terserah anda lah ya, ini mau bolak-balik gimana ini bisa. Yang penting ini harus dipasang. Ini di bawah, terus ini di atas. Silahkan simak dengan terikik. Nanti kalau memang ilmu ini bermanfaat bagi anda, silahkan dikiru. Ya. Agak licin bro. Nah, ini sudah mapan ya. Nah, ini tadi In-nya di sini kan ya. terus gap ring olinya disini kita harus pisahkan nah harus sik-sik pasangnya tentu Anda sudah paham bagi para mekanik tapi yang sering diapelkan adalah tadi gap ring olinya itu ini 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 ring penutup polinya disini satu ring penutup poli kedua yang disini otomatis ini tadi gapnya di tengah-tengah disini nah terus rahasia keduanya apa kita pasang ring kompresi keduanya niring ini kan sifatnya pegas ya mas kalau masuk ke dalam puring ini kan selalunya dia pegas pegas maksudnya ngeperlu nah ini bibir ini nih ini sangat berpengaruh pada liner sangat berpengaruh pada liner makanya kalau ini tidak diamplas sedikit kadang-kadang di liner ini ada alur alur tempat ini alur ya alur ini nih membuat alur di liner makanya untuk mengantisipasi supaya tidak terbentuk alur kita harus papas sedikit saja yang penting yang tajam ini hilang lah ini nah kita rabak ini sudah tidak eno tidak tajam kalau ini masih tajam ini dirasa aman ya sudah enggak tajam terus kita pasang jangan lupa yang ada kodenya yang ada tandanya ini ini kan oversize 25 ini oversize 25 ini T2 ini ring kompresi kedua dan pemasangan ini pemasangan ring ini kan kalau satu putaran itu 360 derajat kita bagi tiga Anda sudah paham semuanya lama kita kira disini terus ring kompresi pertama juga begitu karena kalau tidak dipapas ini masih tajam ini cara mensiasati supaya liner lebih awet tidak terjadi alur yang disebabkan oleh ketajaman bibiring ini jangan lupa ya yang ada kodenya juga yang ada cengkelongannya ini atau coakannya ini disini kita pasang di atas tinggal kita tentukan derajatnya itu tadi ini satu putaran adalah 360 derajat tinggal kita bagi tiga berarti 120 derajat artinya ini kan belum ini tadi ring yang kodenya disini kita kurang lebih disini 120 derajat terus ring kompresi keduanya kita putar kesini nah ini dia titik nolnya disini ini ini 360 derajat kesini 120 derajat kesini 120 derajat dan kesini 120 derajat berarti 360 derajat ini pemasangan ring yang benar ini sudah rumus pemasangan ring yang baik dan benar ini ini rumus patenda gak boleh pokoknya ya gap pertama disini gap keduanya disini ring kompresi keduanya gak boleh apalagi numpuk-numpuk banyak ring kompresi ring olinya disini ring kompresi kedua disini ring kompresi ketiga disini itu gak boleh itu sudah melanggar aturan ini sudah aturan bagus kalau pemasangan ring saya harusnya 360 derajat kurang lebihnya begini ini ya ini ring kompresi kedua gapnya disini ring kompresi pertama gapnya disini ini sudah aturan bagus aturan yang tidak boleh istilahnya di pelangga pemasangan ring gitu ya bagaimana sudah paham apa belum mudah-mudahan anda paham ya kita ulas lagi ini yang cara pertama adalah pemasangan ring seher yang oli ini ya ring oli ini ini tadi gapnya itu harus menghadap ke atas ya kalau menghadap ke atas terus ring kompresi kedua disini juga harus bibirnya harus diamplas karena kalau bibir ringnya gak diamplas itu sering membuat alur di liner atau guri nah terus ring kompresi pertama juga harus ini sedikit diamplas apakah tidak mempengaruhi kebocorat oh enggak sama sekali enggak karena pemasangannya sangat siksak 60 derajat 60 derajat dan 60 derajat ya terus kenapa kok ring oli ini harus menghadap ke atas ini alasan saya menerangkan masalah pada saat ini pada saat piston dan ring piston masuk ke sana masuk ke buring ya terus ditekan dari bawah oleh setang piston melalui keras ini akan bergerak oli ini walaupun kelihatannya mati tapi ini akan memepet ke sini nah ya kalau ditekan ke atas otomatis ring ini karena menghadapnya ke atas ikut mengembang ring olinya ini loh ikut mengembang terus apabila piston sudah dititik mati atas terus ditarik sama setang seher ke bawah yang kerja ini ring pendamping ini ya terus oli ini gak boleh keluar lewat melebihi ring oli ini oli ya tidak boleh melebihi atau keluar dari ring oli ini harusnya masuk ke selak-selak ini dan keluar lewat sini oke ya paham ya ini cara kami atau menguat rahasia pada pemasangan ring seher ya yang kadang-kadang mekanik itu lupa kadang-kadang baru dipasang ring seher satu bulan dua bulan sehernya baru atau ini pistonnya baru ringnya baru kok sudah kebul lagi kadang-kadang si mekanik ini waduh ini korteranya kurang bagus korteranya miring terus pohnya intinya ya mohon maaf menjelekan korteranya tapi sebetulnya kita harus introspeks diri bagaimana kita memasangnya dan begitu nah kalau korteranya miring korteranya apa istilahnya tidak betul-betul halus itu begitu pasang langsung kebul dan begitu itu logikanya tapi ini masalah kawetan jadi mohon maaf maka dari itu kita sebagai mekanik harus betul-betul apa istilahnya memilih tukang korter yang sudah berpengalaman dengan masalah liner ini kita sudah paham betul tentang tukang korter mana yang bagus tukang korter mana yang kurang bagus begitu oke bisa dipahami ya pemirsa ini rahasia untuk istilahnya pemasangan ring yang baik benar dan awet tidak membuat alur pada liner kalau bahasa mekaniknya itu ngejam gimana sudah paham ya mudah-mudahan tip ini sangat membantu bagi anda terutama para mekanik pemula dan bisa dipahami dan bisa ditaktikkan begitu ya pemirsa yang kelima silahkan kalau ilmu ini bermanfaat bagi anda silahkan di dulu tapi kalau istilahnya bagi anda kurang bermaaf ya tolong abangkan saja oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati